Ini bisa dilihat bulunya sutra banget, jadi ini adiknya jenderal muda ya. Wih, pulangannya udah gila. Kalau lihat dari badannya ini, sese atasnya, wah panjang banget. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Yuen Elbaron, di channel Merpati Baron Oficial. Apa kabar teman-teman semua, kayaknya saya udah lama gak bikin vlog atau konten di kandang saya yang ini, kandang VIP Ternak. Ya, teman-teman, di belakang saya ada kandang Umbaran Piyik ya. Sekarang tambah banyak jumlahnya. Kita cek ada anak apa aja. Ya, kebetulan kemarin ada juga yang sebagian udah sold out juga ya, langsung pilih di sini. Jadi ini cek yang ada yang superannya apa nih. Tapi saya harus lihat datanya, soalnya gak apal. Nah, ini ada satu nih, ini yang anaknya awan hitam. Awan hitam ketemu rampok nih, rampok kaisar. Tang, boleh bantu pegang tang. Udah kasih makan belum sih? Jangan pakai seser. Itu aja nurut kok. Ini, ini, ini. Ini. Nah. Nah, ini ada satu lagi kebetulan. Ini, ini pegang dulu, ini kesukaan saya nih. Ini, anaknya rampok, eh anaknya awan hitam. Awan hitam ketemu sama rampok kaisar. Modelnya, los panjang, slep. Tapi kasar juga sih bawahnya ini. Ini, saya lebih prefer untuk main ke mejaan, buat main mejaan nanti ya. Udah bulu satu, belum mendapat tempat, belum mendapat tempat penjodohan. Larnya pendek banget nih, lar copet. Kalau belum begini, pasti stabil banget. Capitnya, capit haman tali. Ini, model los atasnya yang mewah nih ya. Tulangannya super ya. Ini di sini emang di kandang VIP ini emang lebih super-super ya teman-teman. Karena, rawatan saya memakai nutribut. Pakai nutribut sama kalsiluk untuk pembentukan tulang sama protein yang kaya. Nanti saya ambil contohnya. Kita lepas. Nah, ini kesukaan saya juga. Saya juga nggak sabar nunggu ini giring kayak apa. Kalau lihat dari badannya ini, Sese atasnya panjang banget. Dan bawahnya gebuk seperti ekstrim. Tapi, di bawah ekstrim ya. Kalau ekstrim agak nggak aman, rawan cedera. Ini masih aman. Ini, jadi, ekstrim ketemu sama Rambok Kaisar. Rambok Kaisarnya, kalau nggak salah, satu ibu dengan yang tadi tuh. Ini. Satu ibu juga sama ini. Ini kilat putih. Kilat putih ketemu sama Rambok Kaisar. Nah, ini sekarang generasi yang tiga itu pakai betina Rambok Kaisar semua ini. Dia melahirkan generasi yang Los atasnya benar-benar mewah ya. Tapi, bawahnya nggak ngambang. Bawahnya kenceng. Tapi, variasi kencengnya ada yang kasar, ada yang selep. Tapi, nggak ngambang. Jadi, ke depannya yang silangan pakai Rambok Kaisar itu bisa dipakai. Ya, ini teman-teman berarti yang Rambok Kaisarnya tadi yang ketemu ekstrim sama yang ini. Yang ketemu kilat putih itu sama. Cuma yang ketemu sama Awan Hitam itu beda. Rambok Kaisarnya kakak adik. Nah, ini ada satu lagi. Ini saya mau masukkan ke Zilong. Ini kakak adik nih. Kilat putih semua. Kilat putih. Kilat putih itu Losnya. Oh, bahaya banget ya. Bener-bener seperti kilat. Ini sebenarnya saya mau masukkan ke Zilong. Cuma, saya lihat si Red Baron itu udah turun bulunya. Bulu lima. Jadi, istirahat saya masukkan ke ini. Jadi, itu nanti boleh dipakai sama Zilong. Boleh, Kang. Jadi, nanti Zilong itu adik kawan hitam. pakai Hannibal Wallet. Jadi, nanti Hannibal Wallet saya temukan kombinasinya lagi HWS Hannibal Wallet Sapu Angin. Nah, yang Sapu Angin ini pakai darahan kilat putih. Kilat putih itu Repsol ketemu Nazaret. Ditemukan dengan Rambok Kaisar. Kaisarnya juga ketemu Nazaret juga. Ini tang nanti buat Red Baron. Yang ini boleh masuk ke Zilong. Masuk sekarang aja boleh. Gak apa-apa. Ada yang berantem. Nah, ini Ih, ada yang berantem. Pada hancur semua. Ini saya ada pemberian dari mana? Sumatera. Sumatera. dari peternak yang pegang Lexus. Sumatera. Ini cewek. Jadi, ini masih saudara sama gladiator yang di Mas Mulianto Brick Paul. Tim Mayor yang kemarin juara pakai Tuan Muda. Ini saya dikasih. Aduh, kalau tiba-tiba saya lupa ya. Oh, Bonny Edward namanya. Aduh, ini hancur semua. Bulunya berantem. Ini Wah, ini mewah banget. Saya gak tahu anak apa. Capitnya Capit yang selera saya lentur apet. Lentur apet runcing. Ini gila banget burungnya. Coba kita lihat anak apa ini. Ini ring hitam. Ring hitam dari sini. 12 507 Coba nah, saya harus buka. Nah, kebetulan database saya saya simpen di grup telegram ya. Teman-teman yang tenak mau simpen datanya, saya sarankan bukan di grup telegram boleh. Jadi, ini nama grupnya ya. ini data database ring baron sudah masuk sini semua. tinggal cari. Tadi 12 507. ini berapa? Nah, keluar. BL bunga langit ya. Ketemu sama cucu jenderal. Bener? 12 507 ya? Ini mewah. Memang anaknya BL ada satu yang memang juara satunya enam kali berturut-turut. Tapi, waktu itu saya jual ke Wendy. Memang saya garansi juara. Tapi, sempat awal-awalnya bahkan Wendy sendiri itu malu untuk melatihnya karena benar-benar iwir-iwir. cuma setelah sudah jauh ya tetap iwir-iwir. Tapi, kalau sudah kena gandeng lomba beda cerita ya. Ini pada berantem nih, tang. Itu nanti boleh turun ke bawah, tang. Dijodohin yang anak BL itu. Wah, ini tukang berantem ternyata. Mas Boni Edward ini burungnya tukang berantem. Itu boleh dibisah nanti, tang. Ini ini berantem nanti bisa dibawa aja. Udah bulu dua juga. Ini apa ya? Ini mewah lagi nih teman-teman. Cuma masih bulu V7. Ini bulu V7 tapi tulangan udah bagus banget. Emang Nutribet dari Versalaga itu gak bohong. Dipadu dicampur dengan kalsiluk. Ini kita lihat anaknya apa. Wah, gak ada ring tang. Ini dari mana? Dari bawah ya? Nah, memang di bawah itu kemarin karyawannya gondak-gondak-gondak-gondak-gondak-gondak-gondak-gondak terus sampai akhirnya gak kepasang ring. cuman ini anaknya Pacek yang mana tahu enggak yang jembrong jembrong kelabu silver apa bukan jembrong yang Oh kandang bawah berarti ini adiknya otomen nih nih adiknya otomen saya ada mana tang yang super lagi tang oh iya ini ada satu yang ditandain si tatang hitam tang mana burungnya lagi giring nah ini boleh di situ hitam ini hitam ini ini salah satu Pacek andalan saya nih Bapak ibunya ini adiknya Jenderal muda Jenderal muda yang saya bikin VT ya di tiktok sama di shot YouTube jadi Jenderal muda itu bapaknya itu namanya setasi Nalapang 5 Jenderal ketemu sama Naseret QQ ditemukan sama susu kaisar double line breed jadi anak kaisar-kaisar ketemu peponakannya ditemukan lagi sama anaknya tsunami dan hasilnya ada yang di shot saya itu namanya Sikai Wan itu offer banget burungnya nggak bisa buat lomba dan saya borong adik-adik ceweknya dari tim Holland by Hapi nah ngeluarinnya seperti ini teman-teman ini nanti buat semangat-semangat yang piara di sini saya bikin kandang tidik buat piara di sini jadi ada tantangannya ini bisa dilihat bulunya sutra banget jadi ini adiknya Jenderal muda ya wih tulangannya udah gila semoga nggak offer CC ya jadi penyakitnya sekarang itu saya pengen bikin burung yang sengat-sengat bawah cuma dari dari keturunan Vila atau dari keturunan Nasaret saya mendapatkan burung yang masih kelebihan CC nya walaupun awalnya biasa-biasa aja tapi setelah makin bagus senaganya akhirnya ada yang dadanya belah ada yang kakinya patah ya ada yang sayapnya patah macam-macam nah ini semoga jangan ya cuma ini ini memang kenceng banget sih nanti kata ngelatihnya ini kalau burungnya gini harus pelan-pelan teman-teman juga kalau burung yang offer CC itu ngelatihnya pelan-pelan banget kalau bisa bulu jawat itu baru dilatih jadi nanti pas menjelang mau ambrol mau mabung rampas yang kedua itu burungnya masih deket-deket nah akhirnya bisa dilolokkan dulu atau eh didewasakan ya istilahnya jadinya emosinya enggak pernah begitu besar jadi nanti setelah dua rampasan tenaganya makin gede CC makin kenceng tapi emosinya bisa menurun sedikit karena udah dewasa ini jodoh sama apa tang bisa turun juga ini ada kandang kosong juga tapi yang yang BL yang tadi yang kelabu nanti dipegah itu turun dulu ini kalau saya bilang sama yang kelabu tadi metilnya mewah yang BL ya dia pakai jenderal juga itu nah tahu nggak yang ini kebetulan ada yang berhasil semuanya ya dari angin putih angin putih ketemu Adikaisar sekarang angin putihnya saya petel ketemunya dengan kakaknya Kaisar ya ini nunggu tatang berhasil nangkep yang angin putih ketemu kakak Kaisar yang kakak Kaisarnya saya beli dari Mas Aji Speed waktu itu nilainya lumayan ya kakak Kaisarnya 38 juta waktu itu nah dan sempet udah beli mahal-mahal nelor satu kali Aduh itu saya pusing dan akhirnya saya coba terapi pakai bio ABB dan berhasil nelor lancar banget sampai sekarang anaknya banyak eh nanti belum ketangkap itu itu juga bisa tutang nah itu juga sama ini di tangan saya lihat ada burung super lagi saya enggak tahu ini apa kita lihat seringnya 12 537 saya buka sebentar 12 537 nah ini carinya begini teman-teman 12 537 kita lihat nah ketemu wah anak Silverzone anaknya Silverzone ketemu sama anaknya Vila jadi adiknya Parikesit adiknya Jupiter ini Jupiternya yang patah tulang dada ini emang badannya luar biasa luar biasa gila nah kalau Silverzone ini favoritnya teman saya Mas Adri di AWM Baron Temanggung ini kemarin saya kirimin yang warna gambir kebetulan Kakaknya ini ada di kandang utama di kandang player bersama Bengawan dan Kaisar cuma burungnya over CC nggak tahu bisa pakai atau enggak kalau memang enggak bisa setelah ambrol enggak bisa melanin CC nya ya terpaksa di akhir jadi pacak lagi deh memang kalau masih adiknya masih terlalu kenceng juga ini juga kenceng banget ya kayaknya saya harus ganti ini ibunya ini jangan dipasangin sama darahannya Vila boleh ambil cucu Vila nggak apa-apa cuma jangan yang vilanya langsung belum tangkap kan wih ini dan menemani nah banget nih ini full banget nih ya kita tangkap tangkap lagi ini apa ya tang ini kayaknya saya tandain juga coba tangkap kamu bisa nangkep ya enggak dan kaya nangkep kodok nah masuklah nama berapa serinya 12.5.10 12.5.10 kita lihat lagi 12.5.10 bel Wow angin putih ketemu Kakak Kaisar ini ini yang cewek nah yang jantan-jantan ini agak susah ditangkep nih ini di atas disiut aja nih ini dua ini ini angin putih ketemu Kakak Kaisar kan ini ini yang saya suka ini cakep juga nih apa enggak tahu nggak tang tuh yang dibawah itu Pak yang Rampok kalau saya yang Oh ah si Kenzo Kenzo ketemu sama cucunya Rampok Oh ya ada salah satu yang capitnya yang rapat sangat lentur tuh panjang capitnya ini bener angin putih ketemu Kakak Kaisar ini berpindah ya teman-teman ya nanti sekalian saya pegang-pegang begini siapa tahu ada yang cocok teman-teman nanti tinggal di screenshot aja tinggal kirim WA ke saya ini saya lepas lagi aja kayaknya ini yang saya cari deh iya kayaknya ini anak-anak ya kayaknya saya cari anaknya si Jack Chris kayaknya Hai setelah kirim ya oh iya bener Coba kita lihat ringnya ini udah enggak kelihatkan 819 ini boleh turun nanti tang ini Kakaknya udah juara di mejaan sama di bebasan 10 berapa tadi eh belum belum 10 819 819 atau 809 819 eh bukannya 819 bukan ini berarti ini angin emas ketemu sama adik arwana nah ini udah jarang nih teman-teman kalau angin emas angin emas itu anaknya sapu angin ya jadi angin emas itu kakak dari ibunya Nazaret ketemu sama adik arwana arwana itu anaknya vila vila ketemu adik bajak laut yang ada fitinya yang kakinya patah ya over juga itu burung padahal susahnya prediksi dari keluarga dari keturunan vila itu susahnya yang paling susah dia kalau yang iwir iwir itu ya itu jauhnya malah over arwana saya pihara karena iwir iwir dan sempat jadi pelatih tapi akhirnya ya pas setelah ambrol tenaga keluar nah itu cedera juga ini bisa nanti turut di sini mata putih ya Oh aduh bahaya lagi aja nih Aduh capeknya begini lagi ya teman-teman bagi yang pengen burung spektakuler nih tapi tritis mata putih gini ya teman-teman saya agak trauma dengan tritis mata putih kalau jadi player apalagi kemarin black bomb bener-bener saya andalkan nanti di tahun ini bakal spektakuler tapi ternyata akhirnya mati juga ya salah landing over juga dan mati ada kontennya yaitu yang di black bomb boleh tang dipisah dulu tang nanti masuk kandang bawah tempatnya karena saya sekalian cek-cek juga yang lain yang ini cakep juga ya ah ini benar ulangannya keras banget ini peregisi saya yang anak katanya pengawan ya 12557 12557 coba seperti apa ya nggak mungkin apal ya temen-temen ya kamu apal gak ya makanya yang nggak pakai ring tapi bisa inget hebat luar biasa kebukaan ini jasminti ketemu sama pesona panglima nih ya ini nama-nama admin saya nih yang pegang ternakan jasminti itu anak elemonti pesona ketemu anak panglima panglima itu yang jenderal berarti panglima ketemu sama Hannibal Angin Hitam menasaret ketemu sama adegi red baron tulangannya kasar banget recommended ini nanti semoga jantan ya jasminti jasminti saya pengen pegang yang samrok ada nggak nah yang samrok ini eh kakaknya eh kakaknya masih anak pertama saya jual ke Jambi dan eh spekakuler ya sesenya ya tapi terakhir sempat cedera juga semoga bisa sembuh dan adiknya baru aja kemarin dikirim ke teman dikirim ke AWM baron itu juga sempat dilock di lapangan gila sesenya ini udah bulu dua tapi ini cewek kayaknya dua belas lima satu lima itu berantem kan dua belas lima satu lima nah syarat walet ketemu barok sutet wah ini ini ada kakaknya muntah darah juga ini susah memang eh darah nasaret nah sempat hilang juga sih cuma berhasil saya terbus sempat dibawa ke Lampung dan akhirnya balik lagi kesini ini betina nah teman-teman yang pengen betina yang jalur over CC di ini ini rekomendasi saya ya nanti teman-teman bisa lihat kritis mata hitam kalau udah keluar ini lagi di apa baru dua kiringan dari ambrol ini inget-inget dua belas lima satu lima ini capitnya juga runcing mewah banget barok tadi ada barok ada nama barok barok itu yang ngeluarin rampok yang dari Haji Junet barok ketemu sama adiknya sutet kalau adik sutet itu sutet sama citra kakak adik yang juara mobil second di tangan tim benua waktu itu dibeli sama teman saya saya tim PR ya itu darahan QQ dollar sama Kenwood nah ini yang unggulan sekarang ya maksudnya yang merata bagus-bagus jadi saya nemuin samrok sama anaknya Jasmine V waktu itu nemuinnya cuma sekedar dan samrok itu capitnya runcing rapat lentur panjang atas saya searching nyari betina yang capitnya sama seperti itu memang susah dan ternyata setelah lama menunggu ada juga anak Jasmine V kebetulan warnanya sama megan mata hitam dan ditemukan nama samrok keluarnya megan mata hitam semua ini masih bulu peak 9 ya tapi ini saya bisa ini kan dia pasti mewah ya jadi untuk samrok dan anak Jasmine V saya putuskan kan nggak diganti dulu karena lihat anak pertama kedua ketiga itu hasilnya ya variasinya bagus banget nggak fluktuatif dan kualitasnya udah di atas rata-rata sama gitu semua jadi nggak nyomplang ya ya ini ketangkap juga nih yang angin putih sama kakaknya kaisar nih ih mewah banget nih kayaknya kalau prediksi saya angin putih sama adik kaisar bakal kalah kenceng sama angin putih kakak kaisar cuma yang nggak tahu nanti dicoba di lapangan ya kalau lihat badannya seperti ini seharusnya lebih lebih kenceng nih temen-temen asik banget bodinya ada satu lagi belum ditangkap ya tang iya eh nih jantan coba dikepungkan susah banget sih kita ambil random lagi nih ini yang ada udah ada penghuni ya berarti mending ditutup ya oh ini udah P3 tang ini nggak ada ring lagi dari bawah lagi ya ini kayaknya anak pengawan ada anak pengawan nih di bawah ya cuma nanti pastikan lagi tanya sama Miko kayaknya tahu atau si Abi ini masih terlalu kecil eh ini dia tapi ini udah laku teman-teman ini laku sama orang yang ada di luar sana di luar negeri ya kemarin minta rekomendasi betina ini Lorena ketemu sama anak kaisar nah ini udah makan jadi saya tutup aja ini asik ya temen-temen kalau lihat-lihat begini nih ini 25 tutup aja ini jalan-jalan yang tadi dipegang 12.551 kita cek lagi tadi udah belum ya 12.551 12.551 oh belum ada ya belum di input ya tang nah belum di input nih berarti oh masih ditulis di buku ya belum di input ya ah kita cek lagi deh rasonan ini belum di cek coba tang coba tang pegangin tang oh ini yang jatayu ya apa bukan iya yang saya seneng iya ini jatayu ketemu sama sembilan naga kakak kaisar ini aduh capitnya capitnya lehernya panjang lehernya panjang banget ini temen-temen ini yang over lagi nih wah mana tadi kandangnya kita kita random lagi tapi udah dewasa aja jadi bisa dirabah nah ini ini dari pada ubur-uburan terus mending di tutup ini bulupi ketang ini sangar juga nih tulangannya kayaknya ada naso-retel lagi nih 12 5 3 4 kita cek saya baterainya udah menghabis ini yang 34 semoga udah di input 12 5 3 4 ada tuh ada nasaretnya lagi bomgung ketemu nasaret dewi q nasaret dewi q itu adikevila bomgung itu anaknya bom-bom ini juga mewah lagi aja nih temen-temen cantan lagi nih jadi cucu nasaret nih yang pengen nyoba kedahsyatannya nih dari cucu nasaret ataupun cucu vila ini yang apa yang hijau dari kandang belakang yang hijau dari kandang belakang yang titipan gimana masuknya yang titipan gimana masuknya ini yang bawah sama dari kandang belakang ini yang udah saya pernah titip nih 11.019 oh yang dibawah rian waktu itu ya oh anak kaisar ya berarti ya ini kaisar ketemu sama cuma memang yang ini limited banget ya temen-temen yang ini kaisar ketemu sama ibunya black bom belum jadi ngambil cuma berapa aja karena kaisarnya masih dimainkan ya ini apa lagi nih laki atau cewek kamu nih kayaknya cantik iya cewek ini si Johnson kali ya Johnson ketemu sangkal putu Hannibal mungkin sepuluh tujuh sembilan lapan ini kasar banget burungnya stabil banget kasar banget tembak bawahnya sepuluh tujuh sembilan lapan ya temen-temen paling bentar lagi ini baterainya juga mau habis itu bener Johnson ketemu sangkal putu Hannibal Johnson itu adiknya Silverzone ah persona ketemu sama anak Hannibal yang over CC semua itu keluarganya ada satu yang over CC itu malah saya kasihin ke Johan Daniel juara tapi hilang burungnya ini layak untuk ditenak banget ini temen-temen saya rekomendasi untuk burung keras nancep kepada pener ini sangar ini sangar juga nih sangar-sangar sepuluh lapan empat lapan sepuluh lapan empat lapan sepuluh lapan empat lapan seperti kayaknya secewek nih oh iya cewek ih kasar banget tuh tapi temen-temen memang luar biasa banget kalau kesaktian dari nutribut sama kalsiluk jika dikombinasikan apalagi saya disini juga pakai pur babi terus pakai nilet juga ya ini tadi berapa ya lupa sepuluh lapan empat lapan ya ini cewek sepuluh lapan empat lapan wih ini SDM ketemu blackzone bercak laut blackzone juga sama over CC juga ya matanya pecah lihat super bit mawar ketemu sama blackzone bercak laut ini kasar banget ya benar-benar kasar ini tadi ini tadi udah cewek cembrong nongol dimana ya ini masih terlalu kecil ini cantik banget ini cantik banget wih mewah nih temen-temen capet ngamping-ngamping gini seneng banget ah ini dia nanti tetep dulu ini apa nih gila sesanya nih sepuluh lima dua dua wih ini cewek tapi capetnya bisa begini cewek kamu apalagi sepuluh lima dua dua sepuluh lima dua dua eh sepuluh lima dua 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 belas dua belas lima dua dua das minti pesona ketemu anak panglima itu recommended banget temen-temen itu tadi modelnya atasnya nyuri start dulu dan los gebuk bawahnya kasar tepat ini yang angin putih ketemu kakak kaisar ya los panjang bahwa kasar tapi bukan yang kasar banget aman recommended ini pod player nah yang begini ini saya bingung temen-temen kandangnya nggak nggak muat ya untuk penjodohan ini belum ada kandang kosong ini kita cek satu-satu yang masih kedua ini jembrong apa ya ini ya sepuluh lapan tiga puluh kayaknya jalur Megasona Megasona ketemu sama Silverzone sepuluh lapan tiga puluh tambah kesini tambah aku lupa ya bener Megasona Hannibal nah Megasona Hannibal ini berarti saudaranya Lexus nih yang di Ombu ini itu yang super size-nya gila banget bisa temen sama Silverzone anak Vila cuma ini udah mati ya saya nyimpen dua satunya warna silver satunya ini nggak apa-apa kalau ada temen yang mau nggak apa-apa satu aja ini Silverzone ketemu sama Vila yang oversize-nya tuh ini tadi udah ini udah juga ini belum ini lagi terlalu pecil wah ini ini awan hitam merampok temen-temen hafal saya karena sedikit jumlahnya ini cewek kalau untuk anaknya awan hitam yang cewek emang yang saya nggak jual ya pecil tapi tulangannya pedes oh masih bayi tapi agak bule nih ini kayaknya jasmin lagi mirip yang tadi ini nggak tau udah di input atau belum 12 574 di saya udah agak nggak hafal ya karena sekarang banyak pergantian pacak-pacak baru ternyata yang saya taruh sini di VIP ya itu memang perkembangan yang saya tangani sendiri jadi masih banyak variasinya saya belum begitu tahu dan hasilnya emang saya bikin untuk track pendek atau medium ya di 800 eh pang 5 lagi tadi coba mana sih mana sih mana tadi teman-teman tuh kan naruh kemana saya juga udah lupa gimana ya teman-teman hehehe bukan ah nggak tahu lah udah lewat bisa hilang loh oh ini bener nggak kita cek sekali lagi 12 574 ya bener jadi ini adiknya hitam yang tadi kita tangkap pertama yang kesukaan si tatang adiknya jenderal muda juga ini jadi saya mengamati teman-teman kalau ada pacak baru kita nemuin baru itu harus bener-bener diamatin variasi anak pertama kayak sepasangnya kayak apa keduanya kayak apa ketiga kayak apa nanti dari satu dua tiga kalau udah biasa kita bisa mempunyai bayangan ke depan akan seperti apa nah ini akan saya teruskan terus ya sampai banyak karena hasilnya emang sesuai ekspektasi bahkan melebihi kayak ini taruh sini masih ada lagi ini ini ada yang udah nelor juga ini nah ini cucu naseret nih ini udah nelor naseret bajak laut ini udah nelor nah ini saya nggak sanggup deh harus ngecek semuanya nanti kita sambung di lain waktu teman-teman jadi nanti pasti ada wajah-wajah baru yang rabaannya meningkat jadi super ya ini juga super juga nih saya belum nemuin yang nah ini ke maksudnya untuk saya sendiri ya puas banget saya jadi apa yang udah saya temukan disini dan kemungkinan besar tingkat kompurasinannya sangat tinggi tinggal permasalahan berikutnya yaitu kandangnya nggak cukup kandangnya udah penuh banget ada satu kamar belum dipakai cuma itu dipakai untuk gudang ada dua kamar lagi dipakai untuk kucing jadi nggak tahu saya mau taruh dimana ini yang terakhir kita cek ya 12,5,26 bulunya udah mewah ini gesit banget burunya 12,5,26 udah bulu tiga nanti tatang siap-siap ya Chang itu yang tadi eh lupa lagi kan 12,5,26 12,5,26 masa betina sih iya betina mas 12,5,26 ceret mana ya wih black tea ketemu angin putih di kaisar nah ini 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 jadi yang black tea itu salah satu pacak kandalan saya semua anaknya jadi ada beberapa VP nya di saya ya dan banyak juga yang saya piara sendiri dan ada yang di mejaan juga ya tapi itu rekomendasi banget ini teman-teman kalau mau pakai yang black tea sama angin putih di kaisar ini rekomendasi banget cepat jadi dan pasti stabil dan loss atas tembak bawah tempat betina oke teman-teman saya rasa waktunya udah cukup malam jadi sekian dulu perjumpaan kita kali ini semoga teman-teman terhibur dengan konten kali ini ya di kandang VIP di galeri Merpati Baron oke teman-teman sampai jumpa kembali di lain kesempatan semoga teman-teman sehat selalu tetap semangat berkarya dalam dunia Merpati jangan pernah kendor pokoknya hajar terus oke salam Merpati Baron laka-laka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih